Bang Ebira tercipta karena apa bang? Serius nanya? Awalnya, Ebira hanya udang biasa, yang kemudian bermutasi setelah sekelompok teroris yang disebut Red Bambu membuang limbah nuklir di sekitar Pulau Leci. Kelompok Red Bambu kemudian memanfaatkan keganasan sosok udang raksasa tersebut untuk menghalau kapal yang akan masuk ke Pulau Leci untuk menjaga kerasian kejahatan yang mereka lakukan di sana. Yang bisa menahan serangan Ebira adalah cairan kuning yang selalu digunakan kelompok Red Bambu jika ingin masuk atau keluar Pulau Leci. Yang dimana cairan kuning itu mengandung racun jangka pendek untuk Ebira. Di komik Godzilla Rulers of Earth, asal-usul Ebira berbeda. Dia adalah udang raksasa yang sudah ada sejak prasejarah yang muncul secara alami. Fakta menarik soal Ebira, di manga Godzilla King of the Monsters versi Kodansha, Ebira memiliki sayap setelah ilmuwan gila bereksperimen dengannya sehingga dia bisa terbang. Bayangkan, udang bisa terbang guys. Sampai jumpa udang!